Kita lanjutkan kembali Jogja hari ini. Guna mendukung daya tarik Jogja sebagai kota sedih budaya, peridikan, dan tujuan wisata, Sanggar Keris Mataram, Yogyakarta, menginisiasi berdirinya museum dan galeri Sanggar Keris Mataram di Bantul. Dengan konsep perpaduan antara Sanggar sebagai pusat olah rasa, raga, dan olah pikir, berdirinya museum ini sebagai langkah awal membangun peradaban budaya dan mestarikan Keris Gagrak Mataram sebagai warisan budaya bangsa yang telah diakui dunia. Sebagai bagian dari obyek untuk kemajuan kebudayaan nasional, Keris menjadi obyek pilihan yang menjadi kerja keseharian anggota Sanggar Keris Mataram Yogyakarta. Hingga melalui proses panjang, akhirnya mampu menginisiasi lahirnya museum dan galeri Sanggar Keris Mataram Yogyakarta yang berada di Padukuhan Donatirto Kasihan Bantul. Selain sarana dan kegiatan pendukung yang disiapkan, lahirnya museum dan galeri Sanggar Keris Mataram Yogyakarta di Bantul tersebut juga sebagai bagian menguatkan sumber daya manusia agar budaya Keris yang telah menjadi kebudayaan Nusantara tetap dapat dilestarikan. Pengelola museum dan galeri Sanggar Keris Mataram, Ki Arya Pandu menyebut, berawal dari keprihatinan atas cara pandang orang terhadap Keris yang dikaitkan dengan hal yang kuno dan tradisi, para pemerhati dan pelestari Keris mencoba pendekatan pembaruan dengan memberikan pemahaman kepada kalangan muda agar memiliki ketertarikan terhadap seni tempat logam yang telah diakui UNESCO sejak 25 November 2005 dalam kategori pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan seni. Museum dan galeri Sanggar Keris Mataram Yogyakarta dikonsep dalam satu tempat lokasi, di mana Sanggar sebagai tempat olah rasa, raga, dan pikir. Museum sebagai bentuk pelestarian keris, serta art galeri, ruang diskusi, dan perpustakaan. Jadi intinya harapan kami di sini adalah kami mencoba menginisiasi hadirnya sebuah museum, galeri dalam satu konsep yang mengusung melestarikan gagrak keris Mataram. Di mana Mataram di sini dalam arti konditoria adalah sosio atau geokultural. Yang kita harapkan ini bisa menjadi sebuah tolak ukur bagi kami dalam mengembangkan dan melestarikan budaya keris di Yogyakarta secara khusus dan nasional secara umum. Kita mulai Kabupaten Bantul akan mengakomodir perkembangan ini untuk kita jadikan Bantul itu kembali mengambil kejayaan Tosan Aji pada jaman Mataram dahulu. Itu nanti akan kita buat rencana menjadi satu ekosistem, satu ekosistem perkembangan keris yang ada di Bantul. Ditambahkan Janatun, dengan berdirinya museum dan galeri SKM Yogyakarta di Bantul tersebut, akan menambah dan melengkapi khasana Tosan Aji di Bantul, mulai dari sentra pembuatan bilah keris di Pandak, produksi warangka dan aksesorisnya di Banyu Sumurup, Imogiri, serta pembuatan melatih ronce di Dono Tirto, Kasian, Bantul. Di museum dan galeri SKM Yogyakarta sendiri menyimpan 70 koleksi keris, salah satu ikonnya keris gajah mada yang sosoknya berada di bagian gandik keris. Sementara di bilahnya dipresentasikan sebagai gerbang, yang semuanya itu hasil karya dari Empu Mageti dari Magetan, Jawa Timur. Demikan dari Bantul, Marco Laras melaporkan.